Astagfirullahaladzim ada penampakan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kabarnya senatiasa sehat selalu, bahagia selalu dan rezekinya melimpah selalu amin baik dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplore salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Magelang tepatnya di kampung Tulungwat RT7, RW1 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Magelang, Magelang, Magelang hidup Magelang untuk destinasi tersebut itu namanya Tuk Derajat Sendang atau Pancuran dan sebelum menuju ke lokasi teman-teman akan saya ajak dulu untuk melihat kawasan pemukiman yang ada di kampung Tulungwat nah inilah teman-teman kawasan pemukiman yang ada di kampung Tulungwat ini masih ada sisa-sisa sawah ya yang mana di daerah lain atau di tempat lain ini untuk sawah itu sudah beralih fungsi menjadi pemukiman ini pun hanya sisa-sisa saja dan ini untuk batas wilayah kabupaten dan kota kota itu ada di sebelah sana teman-teman ya ini adalah untuk kawasan atau wilayah kabupaten dan di sebelah sana itu di bawah itu ada sungai yang namanya Kaliprogo ya Kaliprogo sebagai batas wilayah untuk kabupaten dan kota nah ini untuk sawahnya seperti ini ya sudah menguning tinggal memanen saja nah ini jalannya sudah lumayan bagus ya sudah di asfal dan ini warga sini hidupnya sangat rukun sangat damai ramah dan suasananya juga nyaman saya rasa semua orang pasti akan merasa kita senang tinggal di sini dan untuk lokasi dari Tuk Delajat sendiri teman-teman itu ada di sebelah sana nah itu ada pelang hijau itu sebelah sana nah inilah pintu menuju ke lokasi Tuk Delajat ya lokasinya ada di sebelah sana teman-teman ya di bawah jadi di sana ada sungai ya pinggir sungai oke kita langsung menuju ke lokasi saja teman-teman jangan lupa ucapkan salam Assalamualaikum ya untuk menuju ke lokasi tidak ditarik biaya alias gratis ya tapi yang jelas kita harus sopan santun disini harus dijaga ya harus dijaga kita tidak boleh berbeda laku jelek dan tidak boleh berkata yang jelek pula ini kita menuju ke lokasi menuruni anak tangga ya anak tangga dan ini kalau hujan cukup licin juga sini teman-teman cuma sekarang sudah dibuat apa namanya ada batu-batunya agak menonjol sehingga sangat membantu sekali ini ada penunggunya sini kita Jepang Assalamualaikum Pak ya derek anu explore nah astagfirullah tadi ada penampakan teman-teman ya ini lokasi di sekitar tuh ya teman-teman ini banyak pohon apa namanya pohon bambu wah ini semakin bawah semakin tinggi tangganya nah ini teman-teman kita sudah sampai ke lokasi disini ada dua kamar mandi ya ada dua kamar mandi dan disini ini sungai ini namanya Kaliprogo ya sungai Kaliprogo sebagai batas wilayah antara kabupaten dan juga sini kota ya untuk Tuk Derajat sendiri ini asal-masal kenapa dinamakan Tuk Derajat menurut informasi yang saya terima itu ada dua versi yang pertama yaitu bahwa dulu di zaman penjajahan Belanda ini disini ada petilasan suci dan disini ada penjelmaan perempuan yang bernama Nyai Derajat Nyai Derajat tersendiri itu masalah kiprahnya ataupun kesaktiannya seperti apa itu masih kurang jelas dan untuk yang versi yang kedua itu bahwa dulu disini ada seorang tokoh ulama besar yang bernama Kiai Derajat beliau adalah tokoh ulama yang sangat berpengaruh disini namun setelah beliau wafat maka tempat sini khususnya Tuk Cini dinamakan Tuk Derajat itulah asal-muasal nama Tuk Derajat ini tangganya sini ada tempat sholat tapi juga ada dupa itu sendiri kita tidak perlu mengurusinya karena tujuan kita kesini hanya untuk mengeksplor saja bukan untuk memberikan komentar-komentar lain tentang Tuk Derajat nah inilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya inilah Tuk Derajat yang menurut kepercayaan menurut keyakinan bisa membuat awet muda dan juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya khususnya penyakit yang tak kasat mata sehingga setiap malam selas atliwon ataupun jumat atliwon dan di bulan di malam satu suruh tempat ini sering dijadikan tempat berziarah ya dari khususnya para sukurah natural yang ingin mengalap berkah dari air ini kalau menurut saya bahwa ini adalah karunia Allah karunia Allah yang diberikan ke kampung tulung ini yang bisa digunakan untuk kemasalahan umat sehingga bisa dimanfaatkan entah untuk sumber air sumber mata air BDAM ataupun juga bisa menjadi tempat destinasi wisata air sehingga bisa menumbuhkan UMKM yang ada di sini bisa UMKM yang akan muncul yang baru dan bisa meningkatkan taraf hidup kerekonomian juga bisa meningkat kalau menurut saya tapi lepas dari itu ini ada kearifan lokal yang perlu kita hormati dan itu kita terserah kepada mereka ini Masya Allah akhirnya sangat cirnih yang dipercaya katanya bisa membuat awet muda Masya Allah ini sangat cirnih dan air Tuk Derajat ini sudah ada sejak jaman Belanda teman-teman dan dari dulu sampai sekarang ini debit airnya tidak pernah berkurang sekalipun musim kemarau panjang pernah di tahun 2017 bahwa kota Magelang khususnya wilayah ini dilanda keringan yang panjang dulu sekitar satu setengah tahun kita dilanda musim kemarau tetapi debit air disini tidak pernah berkurang jadi tetap seperti ini Masya Allah ini karena langsung dari sumber mata airnya bukan melalui sawah ataupun dari kali seperti itu dialirkan kesini tapi ini langsung dari sumber mata airnya ini teman-teman untuk kamar mandi dan ini banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar ini biasanya untuk mencuci untuk mandi dan ini sangat sejuk sangat dingin sekali Masya Allah harusnya Allah yang harus kita syukuri ini ini ada dua kamar mandi teman-teman ya jadi yang ini ini adalah untuk kamar mandi laki-laki dan sementara untuk yang sebelah sana itu untuk kamar mandi kerempuan tapi kelihatannya sudah ditutup ya sudah ditutup nah ini teman-teman menurut kepercayaan sini bahwa bila mana air meluap banjir ya ini daerah sini khusus daerah sini tidak kena imbas banjir jadi tidak sampai naik ke daratan sini padahal biasanya kalau banjir biasanya sampai sana itu ya sampai sana itu kena semua naik kesana ke sawah tapi daerah khusus daerah sini itu tidak pernah namanya tergerus banjir wallah wallah alam bishowat dan bila mana saja ini ini dijadikan tempat arena bermain ya arena bermain jadi wahana wisata air insyaallah ini akan para pandemian sini akan meningkat tentunya dengan melibatkan pentahelix yaitu ada unsur pemerintahnya ada unsur akademisinya ada unsur pengusahanya dan juga ada unsur tokoh masyarakat sini serta media sebagai alat untuk publikasi ya ini adalah untuk derajat ya teman-teman yang dipercaya orang katanya bisa membuat awet muda airnya itu dan juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya walau alami soab ya itu menurut kepercayaan tetapi semua hanya kepada Allah kita bergantung demikian teman-teman perjalanan kita kali ini untuk mengeksplor dari sendang derajat atau derajat semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe tunggu video saya selanjutnya yang lebih seru dan lebih mengekalkan lagi saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan wassalamualaikum merahat di ada yang yang e yang itu dan Terima kasih telah menonton!